Intro Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah SWT Mungkin kita semua di dalam hidup ini Kenal dengan apa yang namanya janji Atau bahkan mungkin sering berjanji Namun ketika kita bicara janji kadang-kadang Agak sesak kita mendengarkannya Karena seringnya janji itu diabaikan Seringnya janji itu dilalaikan Karena janji adalah harga yang harus tunai Jadi sekali dia berjanji Sebab janji itu adalah hutang Jika tidak dibayar Maka dia akan ditagi di akhirat Jadi janji itu adalah harga yang harus dibayar tunai Menepati janji Akan meninggikan nilai diri Seseorang Sebaliknya Ketika dia lalai dari janji Maka akan memurukkan Akan menjatuhkan nilai dirinya Di hadapan orang lain Tentu di hadapan orang yang dia janjikan Itu pasti Jika lalai dari janji pada manusia saja Membuat kita buruk dalam pandangan manusia tersebut Maka apalah lagi jika kita lalai dari janji kita Kepada Allah SWT Kita tahu bahwa Kita pun punya janji-janji kepada Allah SWT Jika kita lalai dari janji pada manusia Membuat perasaan bersalah di dalam diri kita yang begitu besar Maka perasaan bersalah itu terdongkrak setinggi-tingginya Maka apalah lagi jika kita lalai dari janji kepada Allah SWT Dan jika janji kita Kita lalai pada manusia saja Membuat kita ingin melakukan apapun Demi untuk membayar dan menembus Sebagai permohonan maaf kita Maka tentu apalah lagi jika lalai dari janji kita kepada Allah SWT Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah SWT Apalagi Kalau janji pada manusia mungkin kita jarang-jarang Mungkin sering dengan orang yang berbeda-beda Pada satu orang kita janji Nanti pada orang lain lagi kita janji Tapi kepada orang yang sama mungkin kita tidak Atau jaranglah kita berjanji setiap saat Tapi kepada Allah Setiap hari kita berjanji kepadanya Bahkan minimal lima kali kita berjanji kepadanya Apa janji kita kepada Allah yang selalu kita ikrarkan? Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamatirillahi rabbil alamin La syarikalahu La syarikalahu Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Janji sama manusia Hanyalah janji-janji kecil Janji-janji ringan Urusan-urusan yang tidak berat Kalaupun berat hanya urusan-urusan tertentu dalam urusan dunia Tapi ketika kita berjanji kepada Allah Sesungguhnya solatku Kita berjanji kepada Allah terhadap Ibadah yang paling utama Di antara ibadah-ibadah yang ada Ibadah yang menjadi ibadah pertama yang diwajibkan Ibadah yang untuk mendapatkannya Bahkan Rasulullah harus menemui Allah secara langsung Tanpa melalui malaikat Ibril Ibadah yang menjadi penentu atau perisai terakhir Bagi seorang mu'min Ibadah yang akan menentukan bagaimana ibadah-ibadah lainnya Yaitu solat Kita berjanji kepada Allah atas solat kita Inna solati Wanusuki Dan kita pun berjanji kepada Allah akan ibadah kita Akan pengorbanan-pengorbanan kita dalam ibadah kita kepada Allah Secara keseluruhan ibadah Walau kata Wanusuki itu Lebih merujuk kepada berkorbannya kita Kita berjanji juga kepada Allah atas hidup kita Hidup kita keseluruhannya Seluruh waktunya Bukan hanya di waktu-waktu tertentu Bukan hanya satu urusan-urusan tertentu Bukan hanya dalam bab-bab tertentu Perkara-perkara tertentu Tapi dalam seluruh waktunya Dalam seluruh babnya Dalam seluruh perkaranya Hidup kita secara keseluruhan Kita berjanji kepada Allah atas hidup kita Wama mati Bahkan kita berjanji kepada Allah atas nama kematian kita Mati yang dengan mati itu Akan ditentukan nasib dan masa depan kita di akhirat Kita berjanji kepada Allah atas nama solat kita Atas nama ibadah kita Pengorbanan kita Atas nama hidup kita Atas nama kematian kita Yang kita janjikan semua itu Kepada Allah Semata-mata untuk Allah Semata-mata karena Allah sadian Artinya apa? Bahwa hidup kita untuk Allah Mati kita untuk Allah Ibadah kita untuk Allah Solat kita untuk Allah Semua-mua dari diri kita Yang melingkupinya untuk Allah semata Kita berjanji itu kepada Allah Dan kita katakan La syarikalau Tidak ada sekutu bagi Allah Artinya apa? Tidak untuk selain Allah hidupku Tidak untuk selain Allah matiku Tidak untuk selain Allah salatku Tidak untuk selain Allah Segala macam bentuk ibadah dan pengorbanan Sahabat asatifi yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala Lantas Tak malukah jiwa ini Jika disebut sebagai pendustai yang ingkar janji Karena semua yang kita janjikan kepada Allah Ternyata mungkin kita melanggarnya Tak khawatirkah kita Jika dikatakan sebagai seorang pendustai Al-Allah subhanahu wa ta'ala Manusia mengatakan kita pendustai Kita malu Kita tertekan Kita rela melakukan apapun Agar hilang stigma itu Bagaimana jika yang mengatakan itu Allah Bagaimana upaya kita untuk menghilangkan rasa malu kita Tertekan kita Dan stigma atas diri kita Dari Allah subhanahu wa ta'ala Sahabat asatifi yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Jika seseorang masih memiliki harga diri Jika seseorang masih memiliki harga diri Maka permintaan maaf bukanlah menjadi cara lain Untuk mentolerir kesalahannya dalam melanggar janji Sahabat asatifi yang dimulakan Allah Meminta maaf bukan berarti kemudian Lantas kesalahan kita selesai Orang yang memiliki rasa malu Orang yang memiliki harga diri Permintaan maafnya itu tidak mentolerir kesalahan Dia tetap akan selalu ingat kesalahannya Tidak hilang rasa malunya dengan permintaan maafnya itu Tapi orang yang memiliki harga diri Dia akan mengikop dirinya Dia akan melakukan penghukuman atas dirinya Karena mengikop diri atau muakobah Akan menjadi analgesik bagi hati Dan cambuk bagi jiwa Dari keburukan yang tak pantas dibiasakan Analgesik Penghilang rasa sakit bagi hati Sakit hati kita Jika kita berstatus pendusta di hadapan Allah Walaupun Allah mungkin mengampuni kita Karena kita meminta ampun Tapi rasa sakit itu tidak akan hilang Dan untuk menghilangkannya Bagi orang yang melihat harga diri Dia akan mencoba untuk mengikop diri Menghukum dirinya Tentu dengan penghukuman Yang dibenarkan Yang tidak melanggar Dari ajaran-ajaran dan syariat Allah SWT Dan mengakobah itu juga menjadi cambuk bagi hatinya Sehingga apa? Dia sadar Bahwa pengingkaran atas janji Sebagai sebuah kesalahan Bukanlah perkara Yang patut untuk dibiasakan Atau bahkan diulang sekalipun Karena mu'akobah Adalah pendidik terbaik bagi jiwa Yang mengantarkan seseorang Sampai kepada jenjang muhsirin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apalah Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati